Ya kalau kita berbicara soal Paus Matus ini memang banyak sekali nilai-nilai kemanusiaan yang dia tularkan termasuk pada saat kunjungan ke Indonesia tentunya masih membekas ya di kita beberapa kali begitu bahkan salah satu sekolah itu dipilih untuk membuatkan kursi yang dimakai oleh Paus pada saat memimpin Misa Akbar di Senayan Only in Indonesia ya, hanya di Indonesia kursinya itu terbuat kalau tidak salah dari kayu atau bambu kalau kita recall lagi ya, itu banyak ya Iqbal ya momen yang mengharukan juga ya Jason di jalan-jalan kemudian orang-orang menunggu Paus Misa Agungnya begitu megah dan orang antri buat datang ke GBK pada saat itu banyak yang diberkati juga ya anak-anak kecil ya tapi tamparannya juga masih tamparan dalam hal ini gaya hidup maksudnya jam tangan yang sederhana, mobil yang sederhana, sepatu yang sederhana, naik pesawat komersil jadi intinya pemimpin harus sederhana? harusnya sih seperti itu ya kita berharap menunjukkan nilai-nilai yang lainnya di keadaan ya nah kalau begitu pemirsa kami mau ajak Anda kita lihat bagaimana ada satu karya anak bangsa yang kemudian digunakan untuk menjadi kursi yang digunakan Paus pada saat berada di mana? di katedral ya pada saat itu ya nah seperti apa sih sebenarnya cerita dari adik-adik kita yang keren-keren ini membuat kursi yang kemudian dipakai oleh Paus Franciscus dan siapa saja ya mereka yang berkontribusi untuk membuat kursi-kursi ini coba kita lihat di tayangan berikut ini perjalanan apostolik pemimpin tertinggi gereja katolik selesai sudah diawali dengan kunjungannya ke Indonesia dan berakhir di negeri Singa, Singapura membawa tujuan mulia kunjungan Paus Franciscus ini untuk memperarat hubungan antara Paus dan umat katolik di seluruh dunia tak hanya sekedar berkunjung Paus Franciscus juga memimpin perayaan Misa Agung di empat negara tersebut kunjungan kepala negara Fatikan ini juga menorehkan kesan tersendiri bagi para siswa dan siswi di SMK Pika Semarang, Jawa Tengah pasalnya kursi istimewa yang digunakan Paus adalah hasil tangan delapan pelajar di SMK ini SMK Pendidikan Industri Kayu Atas atau Pika patut berbangga hati karena didaulat membuat kursi yang dipakai duduk Paus Franciscus saat memimpin Misa Agung di Gelora Bung Karno, Jakarta awal September lalu kursi dipesan langsung pihak Gereja Katedral Jakarta dan memakan waktu proses pembuatan selama satu setengah bulan tepat pada 27 Mei kursi dikirim ke Jakarta dan pada 30 Mei disetujui pihak Fatikan menurut Kepala Sekolah SMK Pika Bruder FX Marsono pesanan dua kursi untuk Paus Franciscus ini murni persembahan SMK Pika Semarang yang dituangkan dalam sebuah aksara Jawa kuno diukir di bagian sisi belakang kursi perasaan yang muncul itu adalah rasa bahagia, rasa bangga bahkan sampai pada tidak percaya tidak percaya dalam artian Pika yang kecil ini dilibatkan dalam suatu proyek yang besar membuat sebuah kursi yang akan diduduki oleh Bapak Paus pemimpin Gereja Katolik sedunia lalu mengenai proses produksi pembuatan kursi Paus ini kami melibatkan 8 anak yang terdiri dari para siswa dan siswi dari latar belakang agama juga beraneka ragam ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Islam itu tidak kami sengaja lalu dari latar belakang daerah juga ada juga ada yang dari Kupang, ada yang dari Mentawai, ada yang dari Jawa harapannya bahwa ternyata itu malah bisa menggambarkan kerekaman sebagai Kepala Sekolah saya langsung memutuskan kita akan berikan, kita akan persembahkan kedua kursi Paus ini untuk sebagai hadiah untuk Paus untuk Gereja dan untuk Indonesia Replika kursi Paus disimbolkan sebagai berbagi berkat dan bisa dinikmati bagi banyak orang terutama umat Katolik di tanah air sekaligus sebagai kenangan dan gambaran wujud kursi yang pernah diduduki oleh pimpinan tertinggi umat Katolik siswa pembuat kayu untuk Paus, Andrew Julius Purnomo menceritakan pembuatan kursi melalui beberapa tahapan dimulai dari tahap pengumpulan bahan dilanjutkan proses konstruksi, proses perakitan, pengamplasan, dan finishing ia mewakili tujuh rekan lain yang menyatakan rasa bahagia dan bangga atas kunjungan Paus ke Indonesia perasaan yang saya rasakan mungkin dan juga teman-teman tim yang bekerja dalam pembuatan kursi Paus ini tentunya sangat bangga karena baru kali pertama kali ini saya mendapat proyek yang mungkin ya itu bisa dibilang cukup besar kalau dikerjakan dalam konteks siswa atau pendidikan di SMKPK Semarang jadi awalnya itu kita semua tim siswa ini mendesain dengan konsep mewah atau kesannya mungkin megah karena memang peruntukan kursi ini yang duduk adalah pimpinan tertinggi di agama Katolik ya jadi memang kita benar-benar mempersiapkan hal tersebut, desain tersebut namun ketika kita sudah serahkan ke Buder, Buder mendapat pesan dari Panitia karena mintanya yang sederhana ya di pembuatan kursi Paus ini dikerjakan kurang lebih dalam jangka waktu satu setengah bulan bersama dengan 8 peserta didik termasuk saya dan juga tidak lupa kami juga masih dalam pengawasan atau bimbingan dari guru desain dan juga guru praktek di SMKPK Semarang dan juga melibatkan karyawan di unit produksi SMKPK Semarang Menteri Agama Yakut Kolil Komas menyampaikan kedatangan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Franciscus ke Indonesia merupakan bukti kedekatan antara Indonesia dan Fatika kunjungan ini dinilai sangat berharga karena tidak semua negara pernah dikunjungi Paus dan ini mewujudkan, menunjukkan bagaimana yang pertama hubungan yang sangat erat antara Indonesia dan Fatika kenapa begitu? karena tidak semua negara pernah dikunjungi oleh Bapak Paus yang kedua, ini menunjukkan bahwa pesan, ada pesan yang ingin disampaikan perbedaan itu biasa saja gitu jadi tidak ada yang penuh persoalkan dengan perbedaan dan saya keadaan Paus ini mencerminkan pesan bersamaan antara keperbedaan kenapa datangnya ke Indonesia yang sangat mudah religi, agamanya banyak gitu saya kira ada pesan pergaman yang akan disampaikan oleh Paus Tim Liputan, Metro TV download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!